Kemelut tahta naga bagian 1 jilid 15. Namun Tong Lam Hau tak mau gegabah memperhitungkan kekuatan lawan. Dari balik rimbunya pucuk-pucuk pepohonan, terlihat puncak sebuah pagoda yang mencuat. Itu tentunya pagoda kaum Ang Ih Kau yang dibangun Kaisar Yong Cheng untuk menyenangkan kaum lama yang menjadi pengawal-pengawal pribadi. Tong Lam Hau tahu, di pagoda itulah kedua cucunya serta sebuah hang yang disekap, dan tentunya penjagaan di pagoda itu akan cukup kuat. Dari arah pagoda tiba-tiba muncul 4 orang lama berjalan beriringan. Salah seorang dari mereka beralis putih, sudah tua namun bertubuh kekar, langkahnya tegap, dan wajahnya kemerah-merahan. Tiga lama lainnya berusia lebih muda, bersikap hormat kepada si lama tua, dan Tong Lam Hau mengenali ketiganya sebagai tiga lama yang tadi ikut menyerbu rumah Kuihok. Tong Lam Hau langsung mendapat kesimpulan bahwa si lama tua tak boleh dipandang enteng ilmu silatnya. Sambil bertiarap membisu di atas dinding, Tong Lam Hau menajamkan kupingnya untuk mendengar percakapan para lama. Jadi benar bahwa Pak Kiong Leong serta bandit-bandit HWL Leong Pang sudah masuk kota tanya Biao Beng Lama, si pendeta tua itu. Betul, suhu, sahup Pogoan Lama yang memanggul senjata Hang Pian Janya. Dulu tujuan kita menculik anak-anak itu hanya untuk memancing Pak Kiong Leong, eh, ternyata orang-orang HWL Leong Pang ikut terpancing juga. Nampaknya persiapan kita harus memadai untuk menyambut mereka. Hem, jangan terlalu cemas, sahut gurunya. Ku perhitungkan mereka takkan menyerbu malam ini, piling cepat besok malam barulah. Mereka datang. Kita akan punya waktu satu hari untuk bersiap-siap. Perhitunganku sama dengan suhu, sahup Pogoan Lama. Malam ini tentu mereka mengatur rencana, dan besok malam barulah menyerbu. Tetapi besok malam mereka akan seperti ikan-ikan yang masuk jaring, hahaha. Di atas dinding, Pong Lama HW tertawa dingin, ya, besok malam jaring kalian hanya akan menangkap angin, sekaranglah kami yang akan mengobrak abrik sarang kalian, katanya dalam hati. Sementara itu, Lama berkulit hitam dan berhidung mancung, Cilong Lama, bertanya, apakah penjagaan atas ketiga bocah itu perlu diperketat? Belum lagi Biao Beng Lama menjawab, malam sunyi itu tiba-tiba dirobek oleh suara letusan bedil di kejauhan. Para Lama berhenti melangkah dan bertukar pandangan dengan wajah heran. Suaranya seperti dari arah Leng Goat Kiong, kata Hoat Heng Lama. Apakah perlu kita ke sana? Barangkali Hang Siang terancam bahaya. Tidak perlu, Leng Gepat Kiong bukan tanggung jawab kita, sahup Pogoan Lama mendahului gurunya. Keselamatan Hang Siang tidak mengkhawatirkan, sebab beliau tidak di Leng Goat Kiong malam ini. Menurut dugaanku, tentu ada orang-orang yang hendak membebaskan Pangeran Inti dan Ibu Suri Tek Wai. Memang bukan urusan kita, dukung Cilong Lama. Itu urusan Bekun Leong yang selama ini dengki kepada kita, karena kita lebih diperhatikan oleh Hang Siang. Kita doakan saja agar Bekun Leong kebobolan malam ini, supaya mendapat malu dihadapan Hang Siang. Ya, apalagi kalau kuingat tetap Pabekun Leong pernah menghina kita di bawah todongan senapannya, sungguh penghinaan yang sulit kita lupakan. Mendengar percakapan itu, Pong Lem H.O.U diam-diam heran dan membatin dalam hati, kiranya ada saling kebencian antar kelompok. Kelompok di dalam istana ini. Agaknya situasinya berebutan mencari muka kepada Hang Siang tanpa menghiraukan kelompok lainnya. Inilah akibatnya kalau Yang Cheng mengumpulkan kekuatan pendukung dengan sembarangan saja, tanpa disaring ketat. Perpecahan di antara keiompok-kelompok pendukungnya sendiri akan menghancurkan dirinya sendiri. Sementara itu letusan Bedil semakin gencar. Diam-diam Tong Lem H.O.U cemas juga akan nasib Pak Kiong Leong, Hong Taipa dan Ho Sehiong, yang agaknya bukan hanya menghadapi senjata-senjata kuno, namun juga berdil-bedil para pengawal istana. Namun semuanya sudah terlanjur melangkah, tak mungkin surut lagi. Terdengar Biao Beng lama berkata kepada murid-muridnya, kalian berjaga di sini dengan waspada aku akan mendampingi Hang Siang. Biarpun keselamatan Hang Siang tidak terancam, tetapi haruslah timbul kesan bahwa kita memperhatikan keselamatannya. Jaya atau hancurnya Ang Ihkau kita di Tiong Gowan. Tergantung dari pandai atau tidaknya kita mengambil hati Hang Siang. Tanda petik. Dan tanpa menunggu jawaban murid-muridnya lagi, Biao Beng lama bergegas pergi. Setelah Biao Beng lama cukup jauh, Tong Lem Hao memutuskan agar kelompoknya segera bertindaklah membunyikan isyarat dari mulutnya, mirip suara burung hantu berturut-turut tiga kali. Tong Gin Yan, Pak Kion Eng, Sebun Beng, Au Yang Siao Hong, Ji Han Lim serta Kiong Wang Peng yang sudah tidak sabar menunggu di luar tembok, segera berlompatan masuk bagaikan segerombolan kucing. Hanya kuihok yang ditinggalkan di luar, untuk mengawasi keadaan dan memberi isyarat kalau ada bahaya. Tetapi kibaran pakaian mereka ketika melompat telah terdengar oleh pogoan lama yang berkuping tajam. Serempak ia membalik tubuh sambil membentak, siapa? Tian Lui Tui, si tendangan geledek, Kiong Wang Peng yang tiba dulu di bagian dalam dinding, langsung menyerang pogoan lama. Sambil berkata, kami sekedar membalas kunjungan kehormatanmu tadi sore. Pogoan lama kaget sekali, sama sekali di luar perhitungan bahwa orang-orang HWL Yong Pang malam itu juga mengadakan kunjungan balasan, padahal perhitungannya paling cepat besok malam. Gurunya sudah pergi ke tempat kaisar, di tempat itu ia hanya bersama Ciliong dan Hoat Heng lama, dan harus menghadapi musuh tangguh yang bermunculan sebanyak itu. Kemudian memang muncul satu regu prajurit Hong Lim Kun yang langsung membantu para lama. Namun Tong Lem Hao merasa tenaga di pihaknya masih cukup memadai untuk membendung musuh, maka dia tidak ikut bertempur, melainkan melesat cepat ke arah pagoda itu. Melihat gerak-gerik ayahnya, Tong Gin Yan paham maksudnya. Maka untuk mengacaukan pikiran musuh, sengaja ia berteriak, begundal-begundal kaisar lalim, keruntuhan Yong Cheng. Sudah di depan mata, buat apa kalian susah payah membelanya? Lawannya adalah Cilong Lama, si pendeta India yang bersenjata tongkat bambu. Dengan bahasa Hong yang kaku, ia bertanya dengan kaget, apa maksudmu? Tong Gin Yan menyahut, saat ini seluruh Cik Kim Sia sudah diserbu ribuan pengikut berani mati dari pangeran Inti yang akan memperjuangkan keadilan. Yang Cheng akan mampus malam ini juga, kalian menyerah sajalah. Suara pertempuran di kejauhan memang semakin riuh, juga berpindah-pindah tempat, sehingga Cilong Lama agak percaya obrolan Tong Gin Yan. Keringat dingin mengalir deras di punggungnya, hatinya goncang, permainan silatnya jadi kacau. Ketika Tong Gin Yan mendesaknya dengan Lian Chusem Kiam, tusukan tiga kali beruntun, ia mundur dengan gugup, tak urung pundaknya terluka juga. Sementara itu, Pong Lem Hao bergerak tanpa bobot, seperti hembusan angin saja, menuju ke pagoda Tibet yang di bawah siraman cahaya rembulan Nani Pak Kuning ke emas-emasan itu. Pagoda itu terdiri dari sembilan tingkat. Angka sembilan dalam kepercayaan Kaun Angih Kaun merupakan angka paling sempurna, dan pagoda itu dibangun berdasarkan falsafah itu juga. Dekat pagoda Tong Lem Hao memantulkan dirinya setelah menginjak sebatang ranting pohon, tangannya sempat mematahkan sebatang dahan lainnya untuk dipegang sebagai senjata lalangsun hinggap di pinggir atap pagoda tingkat kedua. Baru saja kakinya menyentuh pinggir atap, jendela-jendela tingkat dua sudah terbuka, dari dalam pagoda berhamburan lah panah, lembing dan macam-macam senjata rahasia. Namun Tong Lem Hao memutar ranting kayunya menjadi sebat perisai, memukul runtuh semua senjata lontar itu. Bobot sebatang ranting sudah tentu jauh lebih ringan dari lembing. Namun di tangan ketua HWL Yongpang, ranting itu jadi lebih kuat dari baja. Para penyerang dari balik jendela tergetar hatinya melihat kelihayaan si penyerang berjenggot putih ini. Beberapa lama merasa kurang leluasa berdesakan di dalam. Mereka segera melompat keluar jendela, berjejak di atas, dan mengeluarkan senjata hia ticu mereka. Kantong kulit terbang yang dikendalikan dengan seutas rantai tipis panjang. Tong Lem Hao waspada melihat kantong-kantong terbang itu, sebab ia pernah mendengar cerita dari Pak Kiong Leong tentang senjata jenis itu. Namun dengan tenang ia justru berdiri untuk melihat bagaimana kera kerja senjata aneh itu. Kulit tipis berbentuk kantong menghadap ke bawah itu rupanya berperanan sebagai payung yang menggembung kalau senjata itu dilontarkan, supaya tidak jauh. Di dalamnya ada kerangka besi tipis berukuran pas untuk kepala, apabila kepala musuh sudah masuk, akan keluar sepasang pisau tajam yang menjepit ke leher korbannya. Kini mulut kantong itu bagai mulut seng maut sendiri yang menganga lebar hendak mencaplok kepala Tong Lem Hao. Tong Lem Hao lompat menghindar namun kantong kulit itu terus memburunya. Lama yang memainkannya lihai sekali seperti seorang anak bermain layang-layang saja. Seng buruan melompat ke atas atap tingkat tiga, lalu lari berputaran mengelilinginya, namun si lama juga melompat naik dan hiat picunya seperti sebuah benda bernyawa yang terus mengejar dengan terkendali. Jelas selama ini tergolong jagoan dalam memainkan hiat picu. Namun Tong Lem Hao tiba-tiba mengerahkan tenaga dalamnya, ranting pohon di tangannya melesat bagaikan panah ke arah bagian dalam kantong kulit. Ranting menyusup ke dalam, menyusup di antara sela-sela kerangka besinya, dan merobek kulit tipis yang menjadi pengapung benda itu. Robeknya kulit tipis di bagian luar membuat benda itu melayang tak terkendali, sia-siasi. Lama menarik-narik tali tipisnya. Bahkan karena sebuah tarikannya yang tak terkendali, kantong kulit itu tiba-tiba melayang ke kepalanya sendiri. Si pendekta menampilkan rasa kaget dan ngeri di wajahnya, mulutnya terngana, dan itu masih sempat dilihat oleh Tong Lem Hao sebelum wajah itu terkerudung kantong kulitnya sendiri, dan menjadi mangsa senjatanya sendiri. Senjata iblis kutub Tong Lem Hao. Kemudian dengan beraninya ia melompat masuk lewat salah satu jendela pagoda. Dalam pagoda, ada undakan batu yang melingkar-lingkar, menghubungkan tingkat satu dengan tingkat lainnya. Ada sekawanan lama dengan senjata terhunus siap menghadapi Tong Lem Hao, tapi wajah mereka menunjukkan ragu-ragu dan takut ketika ingat kehebatan Tong Lem Hao tadi. Tong Lem Hao sendiri bukan seorang yang gemar membunuh, biarpun terhadap musuh melihat calon lawan-lawan agaknya takut Tong Lem Hao menghentam sebatang pilar batu. Sehingga remuk, untuk lebih menambah ketakutan mereka. Lalu katanya, tunjukkan lemana tiga bocah yang kalian culik dari Tiau Im Hong, supaya aku tidak menjadi marah dan meremukan batok kepala kalian. Para lama dan prajurit Han Lin Kun itu memang takut, namun lebih takut kepada Biao Beng Lama kalau mereka gagal menjalankan tugas. Biao Beng Lama, selain gemar bersembah yang, juga ahli menyiksa yang tiada taranya. Terjepit oleh dua macam ketakutan, penjaga-penjaga di pagoda itu akhirnya memilih untuk melawan. Seorang lama bertubuh pendek mempelopori teman-temannya, dengan golokai tu ia menerjang Tong Lem Hao. Lain-lainnya memberanikan diri untuk mengikuti jejaknya. Namun mereka seperti kawanan serangga menubruk api, untung Tong Lem Hao masih berbelas kasihan. Mereka hanya direbohkan dengan totokan-totokan, yang paling berat paling-paling cuma keselotangan atau kakinya. Mereka kehilangan perlawanan tanpa kehilangan nyawa. Tong Lem Hao mencengkeram baju seorang prajurit, dan pura-pura hendak memukulkan tangannya ke kepala, sehingga prajurit itu memejamkan matu dengan ngeri. Namun Tong Lem Hao ternyata cuma membentak, di mana anak-anak tawanan itu? Prajurit itu tidak berani menjawab terang-terangan, sebab kalau kelak ada yang melaporkan kepada Biao Beng Lama, ia akan jadi orang paling celaka di dunia. Biao Beng Lama memang bukan atasannya langsung, namun komandannya sendiri takut kepada Lama yang kejam itu. Namun prajurit itu berbicara dengan matanya. Mulutnya mengaduh-aduh, sementara matanya berkali-kali melirik ke tingkat bawah. Tong Lem Hao mengerti, dan kasihan kepada para prajurit yang terpaksa harus tunduk kepada kaum Lama itu. Tong Lem Hao sendiri juga bekas perjurit sehingga timbul simpatinya. Untuk menghindarkan prajurit itu dari hukuman para Lama, Tong Lem Hao pura-pura membentak marah, Bangsat, kalau tidak mau bicara, baik aku cari sendiri. Lalu ia meluncur ke tingkat dua, di ujung undakan ada dua lama yang merintanginya. Namun hanya dengan dua pukulan, dua perintang itu terpental roboh. Yang satu terpelintir tangannya sehingga keseloh, yang lainnya benjol jidatnya sehingga kepalanya terasa berdenyut-denyut. Kemudian Tong Lem Hao tiba di tingkat bawah, sebuah ruangan yang luas, penuh dengan patung dewa-dewa pujaan kaum Ang Ik Kau. Keanehannya, di ruang itu tidak nampak satu lama atau satu prajurit pun yang menjaga. Hal itu tidak membuat Tong Lem Hao ulangah, malahan semakin waspada. Dipusatkannya perhatiannya, ditajamkan pendengarannya. Lalu ia melangkah sangat hati-hati keliling ruangan itu. Tiba-tiba beberapa buah patung dewa terbuka dadanya, dan simpang silurlah tombak-tombak beterbangan di seluruh ruangan itu. Tombak-tombak pendek yang digerakan dengan pegas, kekuatan lontarannya jauh lebih kuat dari lontaran seorang perajurit paling terlatih sekalipun. Tong Lem Hao memutar sepasang telapak tangannya dengan kekuatan sepenuhnya, seketika di tengah ruangan itu bagaikan muncul perhara dasyat, tombak-tombak yang menyerangnya itu berpentalan rontok semua. Namun Tong Lem Hao harus mengakui bahwa perangkap-perangkap yang terpasang di ruangan itu lebih lihai dari sekelompok lama atau prajurit. Belum lagi tombak terakhir yang jatuh menyentuh tanah, dua patung tiba-tiba membuka mulut mereka, menyemprotkan air kental hitam berbau busuk, itulah air beracun yang begitu kena tubuh akan langsung membusukkan kulit dan daging. Tombak masih bisa ditangkis karena berupa benda padat, namun air beracun tak mungkin ditangkis kecuali bosan hidup. Tong Lem Hao cepat melompat ke atas dengan gerak yang cuhoan. Sin, burung walet membalikan tubuh. Semprotan air beracun terhindari, namun di saat tubuhnya melayang turun, dari lantai tiba-tiba muncul neratusan ujung tombak yang berjajar rapat seperti rumput, tidak memberi tempat sejengkal pun buat berpijak tanpa terluka telapak kakinya. Cepat-cepat Tong Lem Hao menyedot nafas, mengerahkan ilmunya yang disebut. Ham Hao Gi Heng, bergerak terbawa angin. Bobot tubuhnya mendadak lenyap sama sekali, tubuhnya jadi mirip sebuah kantong udara yang amat ringan terapung-apung. Dengan kebasan lengan jubahnya sebagai sayap tubuhnya tidak jadi meluncur ke bawah, melainkan ke dinding. Namun rupanya perangkap-perangkap itu dikendalikan seorang manusia dari tempat tersembunyi. Sebuah patung dewa bermuka haitar dan bertangan banyak, tiba-tiba menyemburkan dua jelur api dari bagian matanya. Kembali Tong Lem Hao berhasil menghindar dengan gerak lenghong pohlai. Melangkah kosong di udara, setelah itu ia melekat rat di dinding seperti seekor cecak raksasa, itulah piah Hao Uye Ujio, cecak merayap tembok. Begitulah, Tong Lem Hao dibikin repot oleh perangkap yang berturut-turut itu, namun para lama yang mengintip lewat lubang-lubang kecil di dinding itu diam-diam juga kagum. Serangan demi serangan berlangsung cepat, semuanya hanya berlangsung dalam belasan detik, dan dalam belasan detik pula ketua HWL Yong Pang sudah menunjukkan beberapa macam ilmu tingkat tingginya yang mengagumkan. Sementara Tong Lem Hao Uyeu masih terus menempel di dinding yang tegak Larus dan Licin tanpa pegangan itu, namun belum tahu di mana ketiga anak yang diculik itu disembunyikan. Saat itulah dari anak tangga tingkat dua turun sekelompok prajurit, yang paling depan adalah prajurit yang tadi ditanyai oleh Tong Lem Hao. Namun para prajurit itu tidak berani melangkah lebih lanjut ke lantai tingkat 1, sebab mereka tahu bahwa semua perangkap sedang dalam keadaan hidup. Dari ujung tangga, prajurit itu berteriak memaki tong lem hau, pemberontak, kau rupanya sudah bosan hidup sehingga berani mengacau di tempat keramat ini. Namun sambil mencaci maki, prajurit itu memberi isyarat dengan ujung matanya, mencoba membelokan perhatian tong lem hau ke arah sebuah datung dewa raksasa bermuka merah yang tangannya menggenggam gada besar. Patung itu letaknya berseisih dua patung dari tempat tong lem hau menempel dinding. Prajurit itu memberi petunjuk secara diam-diam, karena ingin membalas kebaikan tong lem hau tadi. Prajurit itu sebenarnya seorang pengagum Pak Kiong Leong yang fanatik, dan merasa penasaran karena orang yang dikaguminya itu kini malah dianggap sebagai orang buronan, sedang para pendeta Ang Ikau yang tidak becus apa-apa itu malah Mai Ang Mi Entang di istana, hanya berbekal kepandaian menjilat Kaisar Yong Cheng, danlah lebih muak lagi ketika. Ia ditempatkan di bawah perintah Biao Beng Lama, namun sebagai prajurit rendahanlah tak bisa menolak perintah. Tahu bahwa yang menyerbu istana malam itu adalah teman-teman Pak Klong Leong, prajurit itu diam-diam menjadi girang, berharap agar orang-orang Ang Ikau malam itu kena batunya. Sambil tetap memaki-maki keras yang melemparkan tombaknya, namun tombaknya tidak mengenai tong lem hau, hanya kena mata patung raksasa bermuka merah itu. Begitu kena sentuhan, patung itu bergerai memukulkan gadanya. Hanya satu gerakan, tetapi dapat membuat seekor kerbau remuk seketika karena pukulan itu bertenaga pegas baja di dalam tubuh patung. Dan setelah bergerak satu kali, tangan patung itu tak dapat bergerak lagi. Dalam hatinya, tong lem hau diam-diam berterima kasih kepada prajurit itu. Tubuhnya melayang meninggalkan cepatnya menempel langsung menubruk ke arah patung raksasa itu sambil menghantam dengan pek hong chiang. Pukulan udoro kosong, yang dasyot. Patung yang terbuat dari lempengan perunggu itu berdentang nyaring dan iang sung ring se lalu bergerak perlahan-lahan ke samping, memperlihatkan sebuah pintu di baliknya. Tanpa menginjak lantai, tong lem hau tangsung meluncur masuk ruangan di balik pintu itu. Sampailah ia ke sebuah ruangan luas, di dalamnya ada belasan orang pendekta lama ang ih kau dengan senjata terhunus. Di sayah satu sudut ada sebuah kerangkeng yang tergantung di langit-langit ruangan, dari dalam kerangkeng itu terdengar seruan kedua cucunya, kakek, kami di sini. Darah tong lem hau menggelegak, melihat kedua cucunya di kerangkeng seperti binatang saja, juga si gadis cilik sebun hangeng, apalagi mereka bertiga nampak pucat dan kurus. Sebagal seorang kakek, lenyaplah kesabarannya setelah melihat darah dagingnya sendiri disengsarakan orang. Sampailah ia ke sebuah ruangan luas, di dalamnya ada belasan orang pendekta lama. Ang ih kau dengan senjata terhunus. Kakek datang menolong kalian serunya penuh luapan perasaan, sembil menerjang ke arah kerangkeng. Dua lama menghadang. Yang seorang bersenjata aneh, sebuah lonceng besar bertangkai yang seluruhnya terbuat dari emas, yang seorang lagi bersenjata golokai tu. Minggir gertak tong lem hau marah, jubahnya tiba-tiba menggelembong seperti layar perahu menampung angin, Sepasang telapak tangannya menghantam dengan siang hai kiat hing, sepasang ikan berbahagia, disusul semgoan togoat, tiga gelang menjerat rembulan, sambil mengerahkan hawa dingin hian imkangnya. Kedua lama yang mencegatnya tak sanggup melangkah maju lagi karena mereka menggigil kedinginan. Maka nampaklah perbedaan antara kedua lama itu. Yang bersenjata lonceng emas bertangkai masih sempat mengerahkan tenaga dalam panas agar uratnya tidak membeku, dan melompat mundur. Namun yang bersenjata golokai tu langsung terjungka roboh dengan kulit kebiru-biruan membeku dan matlah terbelalak ke atas. Tom Lian Hao memang bukan lagi seorang pendekar lemat lembut, namun telah menjelma menjadi seorang kakek yang amat marah melihat cucu-cucunya disakiti. Kembali ia melepaskan beberapa pukulan yang membuat beberapa pendetaang ih kau terjungkal pulau. Yang lainnya segera menyibak simpang siur, takut kedasyatan hian imkeng. Lama bersenjata lonceng emas itu bernama Kim Leng Lama, cocok dengan senjatanya, salah seorang dari lima murid terbaik Biao Beng Lama pula. Melihat kekacauan di pihaknya, In segera berseru, bentuk Cap Jiliong Jin, barisan dua belas naga. Selain Kim Leng Lama, di situ masih ada seorang murid terbaik Biao Beng Lama lainnya yang bergelar HW Elun Lama. Kalau lima murid Biao Beng Lama berkumpul, mereka akan membentuk Engkel Leng Tin, barisan lima naga, yang lebih tangguh dari Cap Jiliong Jin namun karena saat itu Pogoan, Cilong dan Hoat. Heng Lama sedang bertempur di luar, menghadapi Tong Gin Yan dan teman-temannya, maka terpaksa Kim Leng dan HW Elun Lama memimpin sepuluh teman mereka untuk bersama-sama membentuk Cap Jiliong Tin. Para lama segera membentuk Cap Jiliong Tin, Kim Leng Lama menjadi kepala naga dan HW Elun Lama menjadi ekor naga. Barisan itu menitik beratkan pada dasar kerjasama dalam jurus silat tapi kalau perlu juga kerjasama dalam hal tenaga dalam, supaya kalau ada anggota barisan yang tenaga dalamnya rendah, yang lain bisa membantu memperkuatnya. Siang Leng Jut Hai, sepasang naga keluar hutan, teriak Kim Leng Lama member aba-aba. Naga itu segera putus tepat di tengah. Kepala naga Kim Leng Lama bersama lima pendeta lain menyerbu berturut-turut seperti anak-anak bermain ular-ularan. Kim Leng Lama mempelopori serangan dengan sebuah hantaman lonceng emas kejidat Tong Lam HW. Disusul tendangan dras ke perut lawan. Tong Lam HW mengendapkan kepala, tangan kirinya menyambar ketumit kaki Kim Leng Lama yang menendang, untuk ditangkap. Namun Kim Leng Lama sempat menghindar ke samping, biarpun agak gugup, sementara orang yang di belakangnya telah maju dan membacok Tong Lam HW. Sementara kepala naga menyerbu, ekor naga juga tidak tinggal diam. HW Elun Lama bersama lima lama lainnya berputar melingkar untuk menyerbu dari samping. Perlawanan ke-12 orang pendeta itu ternyata membutuhkan perhatian Tong Lam HW. Bahkan hawa dingin Hian Im Keng juga tak gampang membobolkan kerja sama mereka, paling-paling membuat beberapa pendeta menggigil kedinginan dan gerakannya menjadi kaku. Namun mereka segera mendapat bantuan hawa hangat dari rekan yang di belakangnya, sehingga cepat pulih kembali. Dari barisan 12 naga itu juga terpancar hawa panas yang mengingatkan akan HW Eliong Sin Kang milik Pak Kiong Leong. Cukup wajar, mengingat guru Pak Kiong Leong juga seorang lama Tibet, ada kemungkinan ilmu para lama Ang Ik Kau itu berasal satu sumber dengan ilmu Pak Kiong Leong, meskipun mengalami perkembangannya masing-masing para pendeta Ang Ik Kau itu kalau maju sendiri-sendiri tentu dengan gampang akan diobrak abrik Tong Lam HW, namun karena mereka maju dalam barisan V yang teratur rapi, tangguhlah perlawanan mereka. Terutama Kim Leng dan HW Eliong Lama yang tangguh juga. Gerak-gerik Cap Jiliong Tin juga beraneka ragam dan hebat-hebat semua. Bukan hanya kepala dan ekor yang berbahaya, namun juga tubuh dan sisik mereka. Kadang-kadang seluruh barisan pecah menjadi dua atau tiga naga kecil namun tetap dalam gerak saling mengisi, kadang-kadang menjadi satu naga besar yang mengamuk dengan hebatnya, di lain saat kedua belias pendeta itu lari berhamburan, namun kembali bersatu dalam barisan. Menghadapi naga itu, si macan tua dari Tiaw Im Hang harus mengerahkan segenap ilmunya. Ubun-ubunnya mulai mengepulkan uap tipis, sedang langkah-langkah kakinya menimbulkan bekas-bekas dekukan di lantai ubin yang keras itu. Untuk sementara, Tong Lam HW belum menemukan ker untuk memecahkan barisan itu, tetapi barisan Cap Ji Leong Tin juga tak tahu kapan bisa menundukkan lawan mereka, si kakek perkasa itu. Suatu saat, Tong Lam HW coba mengincar Kim Leng Lama sebagai kepala naga supaya barisannya kacau, sebab dari Kim Leng Lama yang selalu meneriakan aba-aba. Namun seorang pendeta tinggi besar bersenjata Toya Perunggu, menghantam Tong Lam HW dari samping dengan gerak Heng Sojian Kun, menyapu seribu prajurit. Tong Lam HW menghindarinya, justru dengan lebih mendekati Kim Leng Lama. Namun, dalam latihan, hal itu rupanya sudah diperhitungkan. Begitu melihat Tong Lam HW mendesak Kim Leng Lama, HW Elun Lama tiba-tiba mengambil alih pimpinan dan meneriakan aba-abahnya. Tian Te Siang Leong, sepasang naga langit dan bumi. Serempak barisan berubah. Sebagian lama berturut-turut melompat dan menggempur bagian atas tubuh Tong Lam HW, sebagian lainnya bergulingan di lantai untuk menggempur beruntun bagian bawah. Kiranya begitu mereka menggambarkan langit dan bumi, serangan atas dan bawah. Serangan yang mengalir tak habis-habisnya, sebab dilakukan bergantian, sambung menyambung. Kali ini si ketua HW Elion Pang benar-benar dibuat repot berlompatan kian kemari, sambil membagikan serangan, namun belum juga berhasil memutuskan aliran serangan itu. Kakek itu bertempur dengan agak gelisah, sebab khawatir kalau keruangan itu akan datang musuh lainnya untuk memindahkan anak-anak cui ikan itu, sedang ia belum mampu lolos dari kepungan Cap Ji Leong Tin. Di saat kegelisahan Tong Lam HW memuncak, terjadilah sesuatu yang diluar dugaan. Salah satu dinding ruangan itu tiba-tiba jebol diterjang dari luar. Lalu muncul seorang bertubuh tegap kekar, berpakaian compang-camping dan berbau ape, mukanya kotor, rambutnya awut-awutan, sepasang pergelangan tangannya masih dilingkari gelang besi bekas borgol yang agaknya berhasil dipacahkannya dengan paksa. Para lama berseru kaget. QPW Elek, Pangeran Kesembilan. Begitu menerjang masuk, orang itu langsung berteriak-teriak bagaikan orang gila, Bagus! Bagus! Anjing-anjing enceng yang selama ini merperlakukan aku sebagai binatang saja kebetulan bertemu aku, sekarang merasakan pembalasanku. Lalu ia menerjang ke arah Cap Ji Leong Tin yang tengah sibuk melawan Tong Lam HW. Serangan tak terduga dari sudut yang tak terduga pula, sehingga para lama tidak siap menghadapinya. Seorang lama tiba-tiba kena. Dicengkeram olehnya dan dihempaskan ke dinding, tenaganya luar biasa, sehingga korbannya yang terhempas dinding itu langsung terkulai dengan tulang leher patah. Cap Ji Leong Tin jadi kacau dan Tong Lam HW tidak melewatkan begitu saja peluang itu. Dua lama mencelat oleh pukulannya, dan barisan dua belas naga benar-benar berantakan. Kini para pendeta Ang Ikau itu bertempur tidak dalam barisan lagi, menghadapi dua lawan. Namun yang paling berhaya tetap Tong Lam HW, sedangkan orang yang dipanggil Kiu PWL itu cukup dibendung oleh HW Elun lama dalam sebuah pertarungan seimbang. Sehebat-hebatnya Kim Leng Lama, tanpa bertempur dalam cap Leong Tin ia terdesak hebat oleh Tong Lam HW, biarpun dibantu sekawanan saudara seperguruannya. Lonceng emas bertangkainya diputar kencang sampai membuat segulungan cahaya keemasan, tapi setiap kali gulungan cahaya itu pecah berantakan setiap kali pula satu atau dua saudara. Seperguruannya roboh oleh sabetan kaki atau tangan Tong Lam HW. Sedang si penjebol tembok itu bukan lain adalah pangeran Intong, adik dari Kaisar Yong Ceng sendiri, yang juga sanggup bersilap dengan Li Hai. Potongan-potongan rantai pendek yang masih menghiasai pergelangan tangannya itu ternyata dapat dimainkan sebagai senjata yang berbahaya. Selain Li Hai, ia juga bertarung penuh dendam dan kemarahan. Dua tahun ia mendekam di penjara bawah tanah, karena ia berani menunjukkan sikap ragu-ragu ketika dulu Li Yong Ketoh membacakan surat wasiat Kaisar Hong Hai. Sikap itu sudah cukup alasan bagi Yang Ceng untuk menjebloskan adiknya sendiri ke penjara. Kini setelah berhasil lolos, pangeran Intong mengamuk bagaikan banteng ketaton, membuat HW Elun Lama agak gentar juga. Sementara itu, Pong Lam HW tidak terbendungiagi, bahkan Kim Leng Lama sendiri juga sudah roboh tertotop. Lalu seperti seekor relang melesat di angkasa, ia melayang ke arah. Kerangkeng gantung yang berisi tiga anak culikan itu, telapak tangannya menebas ke rantai yang menghubungkan kerangkeng dengan langit-langit ruangan. Telapak tangan penuh tenaga dalam itu membuat rantai putus dan kerangkengnya jatuh ke bawah. Namun Tong Lam HW sudah tiba di bawah mendahului jatuhnya kerangkeng, dan dengan sepasang tangannya ia berhasil menyanggapi kerangkeng itu sehingga tidak terhempas. Para pendeta yang masih tersisa hanya bisa melongo melihat semuanya itu. Mereka jerih kepada ketua HW Eliong Pang itu, apalagi Kim Leng Lama sudah lumpuh tak berdaya, dan HW Elun Lama tidak segera dapat mengatasi pangeran intong. Mereka lihat, bagaimana Tong Lam HW dengan gerakan yang kelihatan tidak makan. Banyak tenaga telah berhasil merenggangkan dua helai teralibasi di kerangkeng, memibuatkan pintu bagi kedua cucunya serta sebun hangeng yang segera melompat keluar. Lalu seperti seekor elang melesat di angkasa, ia melayang ke arah kerangkeng Gantung Jang. Berisi tiga anak culikan itu. Kakek benar-benar sakti seperti dewa si anak-anak kembar Tong San Hang dan Tong Hai Long langsung melompat ke gendongan kakeknya sebun hangeng juga ikut memuji, tapi tidak ketinggalan memuji kakeknya sendiri juga memang, tetapi kakek Hang juga berkepandaian seperti dewa. Sesaat lamanya Tong Lam HOU bercanda dengan tiga anak itu seolah-olah sedang berada di taman bunga saja para lama yang masih berdiri tegang dengan senjata-senjata terhunus itu anggap saja pot-pot bunga hiasan taman. Semuanya membuat HW Elun lama gelisah karena tahu bahwa pihak Nefa sudah kalah habis-habisan. Gerak-gerak silatnya jadi agak kacau, dan tulang keringnya tersabet keras oleh rantai di tangan intong sehingga ia pun melonjak-lonjak kesakitan. Kini Tong Lam HOU menggendong tiga bocah sekaligus. Cucu-cucu kembarnya di tangan kiri dan sebun hangeng melekat di punggungnya, lalu dengan amat santai menuju ke lubang dinding yang di jebol pangeran intong tadi. Bahkan ia sempat menganggukan kepala dan tersenyum ramah sekali kepada para lama, kemarahannya sudah sirna ketika cucu-cucunya sudah di tangannya kembali. Ketika lewat dekat dengan HW Elun lama dan pangeran intong yang masih berkelahi dengan sengit, Tong Lam HOU berkata, Sobat, aku tidak tahu siapa dirimu, namun berterima kasih karena kedatanganmu sudah meringankan pekerjaanku. Sekarang, lebih baik kau pergi bersama kami, jangan menunggu tertangkap lagi. Biar ku bunuh dulu anjingnya intong ini sahut intong kalap, sambil melancarkan gelombang serangan. Sepaseng rantai bekas pembelenggunya berputar kencang bagaikan gulungan awan hitam, api lilin di ruangan itu sampai bergoyang-goyang. Tong Lam HOU diam-diam kagum melihat tenaga intong, namun untuk mengalahkan HW Elun lama juga tidak gampang. Jurus-jurus sepasang gelang tembaga silama cukup sulit dihadapi. Sobat, kau butuh banyak waktu untuk mengalahkan lawanmu, dan aku yakin sebentar lagi tempat ini akan dibanjiri pasukan istana. Jangan terlambat, mundurlah sekarang. Kalau begitu, jangan menonton saja, bantu aku membunuh anjing-anjing inteng ini teriak intong keras kepala. Jasamu takkan ku lupakan, kelak kalau aku naik tahta, kau akan ku angkat sebagai pejabat tinggi. Tong Lam HOU tercengang heran mendengar ucapan itulah sempat salah mengira intong sebagai pangeran inteng namun kau compang camping macam ini. Padahal kabarnya pangeran inteng tetap mendiami bangsalnya, memakai semua gelar kebangsawanannya, biarpun tidak lagi punya kekuasaan sedikitpun dalam pemerintahan. Sementara itu, diam-diam seorang pendeta Ang Ikau yang bersenjata gada Kim Kong Kun merencanakan untuk membokong Tong Lam HOU dari belakang, dengan perhitungan bahwa Tong Lam HOU sedang tidak leluasa bergerak karena menggendong tiga bocah. Kalau berhasil, alangkah besar hadiah yang akan diterimanya dari Kaisar Yong Cheng. Setelah memperhitungkan jarak dengan cermat, mengumpulkan tenaga dan mengincar baik-baik, melompatlah ia dan gadanya mengarah kepala Tong Lam HOU. Dalam sibuknya menghadapi HW Elun lama, intong sempat memperingatkan dengan seruan, Awas belakangmu. Tanpa peringatan pun, Tong Lam HOU sudah tahu adanya serangan itu, apalagi gada senjata berat yang mengeluarkan desirangin dalam tiap geraknya. Dengan langkah Poan Leong Jiao Po, naga berputar langkah, ia lolos dengan serangan licik silama, sehingga penyerangnya terseret sendiri oleh kekuatannya. Tong Lam HOU yang sebenarnya sudah reda. Dua tangannya memang tidak leluasa karena menggendong anak, namun sepasang kakinya tetap bebas. Sebelum si pendeta licik sempat memperbaiki keseimbangannya, Tong Lam HOU melakukan gerak kau tuwi hoan tuwi, menekuk lutut menendang ke belakang, tumitnya melak. Yang secepat kilat dan menghunjam selakangan silama di belakangnya, yang langsung mengeluarkan suara lir seperti tercekik dan menggeiosor ke lantai untuk tidak bangun lagi. Kemudian Tong Lam HOU berkata lagi kepada Intong, Sobat, marilah pergi, lupakan dulu sakit hatimu. Bantu aku lebih dulu membinasakan si gundul ini sahut Intong, sementara HW Elun lama sudah ketakutan kalau Tong Lam HOU menuruti permintaan itu. Tetapi hatinya lega mendengar jawaban Tong Lam HOU, aku tidak akan membunuh orang yang tidak membahayakan jiwaku kalau terpaksa, Sobat. Maaf, tak bisa memenuhi permintaanmu. Kalau kau tidak mau pergi juga, terpaksa aku jalan sendiri. Bagaimanapun marahnya Intong, tapi lakut juga ia kalau diteinggal sendirian, kalau sampal tertangkap kembali, tak terbayangkan betapa kejam hukuinan dari Kaisar Yong Cheng. Terpaksa ia cepat-cepat melompat meninggalkan HW Elun lama, namun sempat mengacungkan tinjungnya ke arah para lama sambil mengancam, awas kalian. Selama ini kalian memperlakukan aku amat buruk, tunggu pembalasanku. Tanda seru. Para lama tidak berani mengejar Tong Lam HOU serta Pangeran Intong. Sambil bergegas menjauhi pagoda, Tong Lam HOU dan Pangeran Intong sempat mendengar, di kejauhan pertempuran di bangsa Lenggoat Kiong masih terdengar seru. Suara bedil yang bertubi-tubi menandakan bahwa Pak Kiong Leong, Hong Taipa dan Hou Sehiong agak menemui hambatan berat. Siapa kau tiba-tiba Intong bertanya kepada Tong Lam HOU? Tong Lam HOU dari Tiau Im Hong? Kau sendiri siapa? Sobat Tong Lam HOU balas pertanyaan. Sahut Intong, kalau begitu, masih ada hubungan juga antara kita. Bukankah kau mertua dari Pak Kiongeng, misan cowokku? Aku Intong, putera kesembilan dari ayahan Da Hong Hai. Tong Lam HOU menghentikan langkah dengan terkejut, lalu mengangguk hormat sambil berkata, Terimalah hormat hamba, Pangeran. Maafkan, tadi hamba bersikap tidak sopan karena belum tahu siapa Pangeran. Aku maafkan, sikap Pintong masih juga dalam lagaknya sebagai kaum bangsawan. Aku ingin tanya, Pang Cu, dengan siapa saja Pang Cu menyerbu istana ini? Dengan beberapa saudara anggota HWL Leong Pang, ditambah beberapa sahabat, bahkan Paman Pangeran juga ikut. Paman Pak Kiong Leong, maksud Pang Cu benar, Pangeran. Bagus, inilah saatnya menggulingkan si Serakah Inceng itu dari tahta yang secara tidak syah dikangkanginya titik. Maaf, Pangeran, tujuan kami tidak bermaksud menggulingkan Kaisar, karena kekuatan kamu tidak cukup. Kami hanya ingin memelah ketiga bocah ini yang tadinya disekap, dan kalau bisa juga membebaskan Pangeran itu dan Ibu Suri Tekhuai. Sepasang alis intong kontan berkerut kecewa mendengar itu, L.N.T. Buat apa susah-susah membebaskan inti. Sahut Tong Lam H.U. terus terang, tanpa prasangka, kami kemaksud mengangkat Pangeran Inti untuk memimpin pergerakan menegakkan keadilan, melawan kelaliman Kaisar Yong Ceng. Mudah-mudahan Pangeran Inti masih punya pengaruh di antara bekas pengikut-pengikut setianya. Jawaban itu semakin mengecewakan intong, dapat disimpulkan dari kata-katanya yang sinis, kenapa Inti si anak ingusan itu? Dia orang tolol. Kalau tidak tolol, bagaimana mungkin dengan pasukannya yang begitu besar berhasil dilucuti begitu gampang oleh Nikong Gyo? Namun menurut Pak Kiong Liong, Pangeran Inti yang berhak atas tahta amanat Mendi yang Seri Baginda Hong Hai menunjuk kepadanya sebagai pewaris kerajaan. Omong kosong, siapa percaya surat wasiat yang begitu gampang dipalsukan debaten? Tong semakin sengit. Semua putera ayah handek punya hak mewarisi tahta. In Cheng Lichik dan Inti Toloi, kenapa tidak mencari pangeran lainnya yang pantas uniuk menduduki tahta, yang bisa memimpin kekaisaran untuk mencapai kejayaan? Maka taulah Tong lem hau, bahwa pangeran Intong sebenarnya juga berambisi menduduki tahta, sehingga menjelek je-iekan saudara-saudaranya sendiri. Diam-diam Tong lem hau menarik nafas. Orang hanya mabuk melihat gelmerlapnya tahta, tapi sering tak mampu melihat betapa berat kewajiban yang diimban untuk memimpin jutaan rakyat ke arah kesejahteraan. Sementara itu sambil melangkah di samping Tong lem hau, Intong masih terus mengoceh, apa hebatnya Inti semangatnya lembek. Setelah In Cheng mengurungnya di lenggoat Kiong memberinya kenikmatan dan kemuliaan, In menjadi si dungu tanpa ambisi lagi. Pamnpa Kiong Leong pasti akan kecewa kalau meletakkan harapan ke punda adinda Inti. Begitulah, caci maki kepada Yong Cheng disambung meremehkan Inti dan disambung lagi memuji diri sendiri, biarpun dengan kata-kata terselubung yang agak malu-malu kucing. Lama-lama Tong lem hau merasa agak sebal juga dengan si calon kaisar ini. Rasa sebal berubah menjadi rasa tidak suka, melihat bagaimana kejam yang Intong menghabisi lawan-lawan, setiap kali mereka berpapasan dengan kelompok-kelompok penjaga istana. Ada prajurit yang tubuhnya dirobek dengan sepasang tangannya yang kuat, ada yang diputar lehernya sampai menghadap ke belakang sehingga si prajurit berubah menjadi sesosok mayat yang bentuknya lucu, dan sebagainya. Aku benci semua orang di pihaknya Inteng begitu tiap kali Intong memberi alasan. Mereka cuma orang-orang tak tahu apa-apa yang hanya menjalankan perintah, pangeran, pong lem hau mencoba menegur kekejaman itu. Seandainya kelak, entah kapan, pangeran menjadi kaisar, merekalah pendukung. Pendukung pangeran. Karena itu, hamba mohon, jangan perlakukan mereka sewenang winan. Sementara mulutnya berkata demikian, pong lem hau mengutuk dalam hati, kalau kau jadi raja, kuwanjurkan seluruh rakyat agar menkungsi ke negeri lain saja. Biar kau memerintah rumput-rumput dan kambing-kambing saja. Sebenarnya Inteng tidak suka bahwa tong lem hau yang sama sekali tak berdarah bangsawan itu berani menegurnya. Tetapi demi perhitungan masa depan, supaya kelak bisa memanfaatkan HWL Yongpang sebagai pendukung ambisinya, Inteng terpaksa menurut juga. Akhirnya sampailah mereka ke gelanggang pertempuran, di mana tong ginyan dan lain-lainnya tengah bertarung sengit melawan Pogoan lama sekalian, dibantu puluhan pengawal istana. Kemunculan tong lem hau serta intong yang berpenampilan mirip gelandangan dengan sepasang tangan masih terborgol, biarpun rantalnya sudah putus, menghentikan pertempuran itu. Pak Kiongeng dan Auyang Xiaohong, dua ibu yang sudah sekian lama gelisah memikirkan anak-anak mereka, segera berlari menyongsong dan menyambut anak-anak mereka dari gendungan tong lem hau. Mereka langsung memeluk dan menciumi anak mereka, tak peduli musuh masih di sekitar mereka. Kita harus pergi sebelum tempat ini terkepung, tong lem hau mengingatkan kedua ibu yang tengah meluapkan perasaan itu. Sementara itu, para lama dan pengawal istana sudah kabur semua untuk memianggil bala bantuan yang lebih kuat. Melawan Tong Ginian serta teman-teman saja sudah berat, apalagi bakal ketambahan lawan ketua HWEI Ong Pang serta pangeran Intong yang juga terkenal keliayanya itu. Tong Ginian dan lain-lainnya segera menanyakan keadaan tong lem hau, dan mereka lega mendapat jawaban bahwa orang tua itu tak kurang suatu apapun. Aku justru mencemaskan Pak Kiong Leong bertiga, sebab ku dengar suara letusan bedil dari Leng Goat Kiong, kata Tong Lem Hau. Kalian semua lindunglah anak-anak ini sampai ke tempat aman di Taihut Si, sementara aku akan mencoba melihat keadaan ketiga orang yang menerobos bangsa Leng Goat Kiong itu. Tanda petik. Gau, ayah mertua, aku ikut kata Pak Kiong Eng yang sekarang ganti mencemaskan nasib ayahnya. Juka sebun beng yang mencemaskan ayah angkatnya. Aku juga ikut ke Leng Goat Kiong, Pang Chu. Namun Tong Lem Hau menggelengkan kepala. Tugas kalian melindungi anak-anak itu. Biar aku sendiri yang ke Leng Goat Kiong. Aku yakin, kalau mereka bertiga gagal menyelamatkan Pangeran Inted dan Ibu Suri Tek Wai, setidak-tidaknya akan berhasil menyelamatkan diri lebih dulu. Kemudian, kepada Pangeran Intong berkatalah Tong Lem Hau, Pangeran, lihat tembok itu. Sekali Pangeran melompati tembok. Itu, Pangeran sudah ada di alam bebas, selanjutnya terseralah kepada Pangeran. Orang-orang HWL Yong Pang dan lain-lainnya tercengang mendengar Tong Lem Hau menyebut si gelandangan sebagai Pangeran. Pak Kiong Eng lalu mengamat-amati lebih cermat, dan perlahan-lahan dapat mengenalinya, biarpun wajah itu tertup kumis dan berwok yang sekian lama tak tercukur. Pangeran Intong Pak Kiong Eng menegaskan dugaannya. Masa kecilnya memang dia akrab dengan anak-anak istana, terutama Pangeran Inted yang sebaya dengannya. Terhadap Pintong yang beberapa tahun lebih tua, kesan Pak Kiong Eng kurang baik. Di masa kecilnya, Intong sudah menunjukkan watak kasar dan kejamnya. Suka menyiksa binatan seperti burung, kelinci dan sebagainya. Dan kini, metu Intong yang liar itu sewenang-wenang saja menjelajahi wajah dan tubuh Pak Kiong Eng yang menggiurkan. Bisa dimaklumi, selama dalam tahanan Kaisar Yong. Cheng tentu dia harus berpuasa wanita. Padahal sebelumnya ia gemar beng soya-foya. Hanya Tong Gin Yang yang tidak bisa memaklumi, cepat-cepat ia melangkah maju untuk menutupo tubuh istrinya dari pandangan buas Intong, sambil berkata dingin, Pangeran harus segera mengambil keputusan, Sebuun Beng juga buru-buru melangkah ke depan istrinya untuk menutupinya, sedangkan Kiong Wan Peng dan Ji Han Lim sambil tersenyum, masing-masing saling membatin. Untung istriku tidak ikut. Aku bersama kalian sahut Intong sambil menyeringai. Memperilihatkan giginya yang hampir dua tahun tidak disikat. Jawaban yang sungguh tidak menyenangkan Tong Gin Yang, tetapi ia tidak bisa menolaknya. Sementara Intong semakin membuat tidak senang dengan kata-kata berikutnya, tolong nanti sediakan air hangat untuk membersihkan badan dan beberapa pelayan perempuan yang akan membantuku membersihkan badan dan berganti pakaian dan lain-lainnya. Aku seorang pangeran, kalian paham? Kelak kalau aku sudah bertahta, jasa-jasa kalian akan kuharga? Tong Gin Yang menukas dengan ketus, kami menolong bukan karena ingin balas jasa. Seorang gelandangan yang tak punya kedudukan pun sering kami tolong dengan pertimbangan belas kasihan. Kui Ite Wajah Intong berkerut marah. Namun ia sadar, tidak pada tempatnya untuk berbantah dengan orang-orang HWL Yongpang yang dikemudian hari masih akan dimanfaatkan tenaganya itu. Mereka segera meninggalkan lingkungan istana dengan melompati dinding, dan menuju ke kuil Taihutsi yang hendak dijadikan tempat berkumpul sebelum meninggalkan Pak Hya bersama-sama. Rembulan sepotong sudah semakin condong ke barat, sebentar lagi fajar. Selama berjalan, berkali-kali Intong tak tahan untuk tidak melirik Pak Kiong Eng sambil menelan air liurnya. Pak Kiong Eng bukan gadis. Remaja lagi, bahkan anaknya sudah dua, dan anak-anak itu dalam beberapa tahun lagi akan menjadi pemuda-pemuda remaja. Tapi bentuk tubuh Pak Kiong Eng yang terawat baik itu membuat kepala Intong serasa hampir meledak oleh pikiran mesumnya. Semen cara itu, di pihak para lama Ang Ihkau, malam itu patut meratapi kesialan mereka. Mereka mendoakan agar pengawal istana saingan mereka mendapat malu, tak terduga malah para lama sendiri yang kebobolan habis-habisan. Bukan saja ketiga anak culikan berhasil diambil Tong Lem Hau, bahkan pangeran Intong yang merupakan tahanan berbahaya itu ikut kabur juga. Pada saat yang sama, ketua HWEI Ong Pang Tong Lem Hau bergerak dengan cepat dan ringan ke arah suara pertempuran di bangsal Lenggoat Kiong. Semakin dekat ke jantung istana, semakin ketat penjagaan. Bahkan mulai banyak kelihatan pengawal-pengawal berseragam kuning emas atau biru laut yang berjaga-jaga di segala. Temp dengan senjata terhunus. Mereka bukan prajurit-prajurit biasa, melainkan prajurit-prajurit pilihan dari Gician Siwi, pengawal Kaisar, dan LWE Teng Wisu, pengawal istana. Munculnya Tong Lem Hau di kawasan rawan itu langsung disambut dengan bentakan-bentakan dari segala arah, berhenti. Siapa di situ? Lalu bayangan-bayangan dari sosok-sosok tubuh kekar berkelebatan tangkas ke arah Tong Lem Hau. Seorang pengawal menyergap Tong Lem Hau dengan ayunan tinjunya yang deras, tapi Tong Lem Hau berhasil mencengkeram lengan orang itu, disusul dengan sapuan kaki dan lemparan tangannya. Pengawal itu pun terlempar tinggi, terbanting keras di atas genteng sehingga gentengnya jebol. Pengawai-pengawai lainnya terkejut melihat hebatnya si pendatang baru ini. Tetapi mereka telah memikul tugas mereka untuk menghadang si pendatang, bahkan ada yang bersuit nyaring untuk memanggil teman lebih banyak lagi. Tong Lem Hau tidak mau tertahan lama di tempat itu. Sambil mengerahkan hawahian Im Kang di seluruh tubuhnya, Beruntun ia memainkan jurus Huyeng Cheong Soan, Garuda Terbang Berputar, Hek Hun Hoan Hui, Mega Hitam Bergulungan. Hawa dingin menusuk tulang segera berhamburan, membuat pagar tak terwujud di sekitar tubuhnya, sehingga pengawal-pengawal tak mampu mendekatinya. Dan ketika kepungan menjadi longgar, Tong Lem Hau melejit dengan Cian Iyong Seng Tian, naga melambung ke langit, dan loloslah ia. Para pengawal tak sanggup mengejar, Iyimu meringankan tubuh mereka tidak sebanding dengan buruan mereka. Apa yang dibayangkan Tong Lem Hau sebelumnya ternyata benar-benar merupakan suatu kenyataan. Pak Kiong Leong, Hong Taipa dan Hau Sehiong benar-benar telah gaga melarikan Pangeran Inti dan Ibu Suri Tek Wai, terhambat oleh pasukan pengawal yang tangguh di bawah pimpinan Bekun Leong. Secara pribadi, Bekun Leong dan Pak Kiong Leong adalah kenalan baik, namun saat itu Bekun Leong tengah menjalankan tugas dan terpaksa harus berjuang mati-matian menghalangi Pak Kiong Leong. Biarpun Pak Kiong Leong bertiga berilmu tinggi, namun para pengawal berjumlah banyak dan rata-rata cukup tangguh. Apalagi setelah jago-jago berjubah ungu yang merupakan pengawal-pengawal pribadi Kaisar Yong Cheng itu datang pula, dipimpin Toh Jiat Hang yang kepandainya hampir setarap dengan Kim Seng Pa. Pak Kiong Leong sendiri terlibat pertempuran tangan kosong melawan Toh Jiat Hang, di pinggir sebuah kolam teratai. Dengan nyali yang besar, Toh Jiat Hang meladeni Pak Kiong Leong dengan tangan kosong pula, biarpun dia membawa goloknya di punggung. Si bekas jenderal bersilat dengan Tian Satu Iong Kun Hoat, pukulan naga langit, dan Leong Jiao Kang, cengkeraman kuda naga, sedang Toh Jiat Hang menggunakan pepian. Kui Jiao Hoat, cengkeraman setan dengan seratus perubahan. Tubuh mereka berdua berkelebatan saling menyambar dengan sengitnya, kadang-kadang Toh Jiat Hang terdesak oleh hawa panas dari tangan Pak Kiong Leong, Tapi sebelum menunjukkan tanda-tanda hendak kalahlah hanya mundur untuk memperkuat pertahanan, lalu balas menyerang dengan hebat. Satu pasukan bersenjata bedil mengitari seluruh harna, tapi tidak berani melepaskan tembakan secara sembarangan sebab khawatir mengenai teman mereka sendiri. Ketika itu, datanglah Tong Lem Hau. Diraupnya segenggam kerikil, lalu dihamburkan ke arah prajurit-prajurit bersenjata bedil. Prajurit-prajurit itu pun menjerit kesakitan dan bertumbangan, namun tak seorang pun tewas karena Tong Lem Hau masih menghargai nyawa mereka. Beberapa prajurit yang belum roboh segera menembakkan bedil mereka menyongsong Tong Lem Hau. Namun Tong Lem Hau bergerak lebih cepat dari seekor burung, sehingga semua peluru hanya menghantam angin. Kerikil-kerikil di tangannya kembali disambitkan, dan kembai beberapa prajurit bersenapan roboh terjungkal. Tong Lem Hau menjadi cemas hanya Pak Kiong Leong yang ada di situ, sedang Hang Taipa dan Hou Sehiong tidak kelihatan batang hidungnya. Namun lebih dulu ia ingin membantu Pak Kiong Leong lepas dari lawannya yang tangguh itu. Serunya, Al Leong, bagaimana hasilnya? Sambil tetap bertempur, Pak Kiong Leong menjawab singkat, harus ditunda lain waktu. Itu artinya pangeran Inti dan ibu Suri Tek Huai gagal dibawa lari. Rupanya Kaisar Yong Cheng memandang adik dan ibunya sebagai tawanan penting yang harus diamankan si menamannya. Penjagaan atas diri mereka hampir sama ketatnya dengan penjagaan atas diri Kaisar sendiri. Di mana si setan arak dan si macan gring tanya Tong Lem Hau pula. Terpisah dariku, mungkin di samping bangsal, dekat pintu rembulan. Sementara itu Toh Jiat Hang sudah cemas bukan main ketika melihat Tong Lem Hau mendekati arna pertempuran. Namun ia boleh merasa lega sesaat ketika melihat beberapa prajurit Gician Siwi menghadang Tong Lem Hau. Biarpun sehari-harinya ada persaingan dan bahkan saling memenci antara kelompok jubah ungu dengan Gician Siwi, namun dalam menghadapi musuh bersama yang mengacau keamanan istana, mau tak mau mereka saling membantu juga. Tiga orang yang menghadang Tong Lem Hau itu merupakan jagoan-jagoan tangguh yang paling lihai bernama Legiko yang bergelar Tia Cici Sian, Dewa Berjari Besi. Begitu tiba di hadapan Tong Lem Hau, ia merangkapkan jari terunjuk dan jari tengahnya untuk ditusukan ke arah leher Tong Lem Hau dengan kuat. Di bawah cahaya bulan, Tong Lem Hau melihat kuite tangan lawannya itu bertotol-totol hitam, menandakan dia berlatih dengan merendam tangan di pasir beracun. Cepat Tong Lem Hau memiringkan tubuh dan membalas mencengkeram kesiku tangan Legiko. Sementara, seorang pengawal lainnya menghantamkan kampak dari samping. Di saat-saat gawat itu, Tong Lem Hau tidak sungkan-sungkan lagi, sepasang tangan dan kakinya berkelebatan menghalau mundur lawan-lawannya, lalu melompati kepala mereka untuk menerkam Toh Jiat Hang sambil berseru kepada Pak Kiong Leong, anak-anak sudah selamat. Berita itu sedikit menghibur Pak Kiong Leong. Biarpun ia gagal membawa keluar pangeran Inti dan Ibu Suri Tek Wai, tapi berhasil menyelamatkan tiga anak yang diculik, maka bolehlah dibilang hanya gagal separuh. Sementara itu Toh Jiat Hang harus buru-buru menghindar ketika Tong Lem Hau menyerangnya dari udara. Karena gugup. Lompatannya kurang diperhitungkan, sehingga terceburlah ia ke kolam teratai. Robohnya Toh Jiat Hang membuat perlawanan pihak istana di bagian itu tidak berarti lagi. Segigih-gigihnya lagi Kok dan teman-temannya, mereka tak bisa membendung Pak Kiong Leong dan Tong Lem Hau, sinaga utara dan harimau selatan yang bergabung kembali di masa tua mereka. Pak Kiong Leong kini sudah membuang jauh-jauh ingatan untuk berhasil mengeluarkan pangeran Inti malam itu juga. Sebagai bekas jenderal yang kenyang dengan siasat perang, ia paham bahwa kekuatan yang lebih kecil hanya bisa menang dengan memanfaatkan unsur kejutan atau pendadakan. Dan tahap kejutan itu sudah lewat tanpa membawa hasil. Kalau ngotot bertempur di situ takkan memperoleh hasil satu apa-apa, biarpun sendainya bisa membunuh banyak musuh. Kini tujuan kedua orang kakek itu hanyalah menemukan Hang Taipa serta Hu Sehiong lalu mundur dari istana. Mereka berdua menerjang ke arah pertempuran di halaman samping bangsa Lenggoat Kiong, di mana Hang Taipa dan Hu Sehiong tengah terkurung oleh hutan golok dan combak serta hujan panah. Untung tidak ada regu pembawa bedil, sebab sudah dilumpuhkan oleh Tong Lem Hau tadi. Pak Kiong Leong herhasil merampas sebatang pedang, dan dengan senjata itulah ia membuka jalan paksa atas kepungan para pengawal istana yang berlapis-lapis itulah bukan pembunuh berdarah dingin, namun menghadapi prajurit-prajurit istana yang gigih memikul tugasnya, Pak Kiong Leong tak dapat berbuat iain kecuali membabat mereka dengan pedangnya. Begitu juga Tong Lem Hau yang berhasil mendapat sebatang tombak, yang diputarnya kencang seperti baling-baling di tengah badai. Setiap senjata musuh yang terbentur tombaknya setentu terpental, tiap kali ujung tombaknya meluncur, tentu ada musuh yang roboh. Tangkai tombaknya juga makan korban tak kalah banyaknya, sudah belasan kaki musuh. Di hantam patah, atau rusuk yang disodok sampai pemiliknya melintir di tanah. Biarpun ia sudah berusaha agar tidak ada korban jiwa, namun dalam pertempuran padat itu tak terhindari kalau sekali-kali ujung tombaknya masuk terlalu dalam ke jantung musuh, atau tangkai tombaknya terlalu keras kena jidat lawan, sehingga lawan bukan cuma benjol namun gegar otak. Akhirnya toh nampak naluri manusia yang sesungguhnya, lebih mementingkan keselamatan diri sendiri daripada keselamatan orang lain. Belas kasihan disinkirkan jauh-jauh. Bahkan kedua kakek gagah perkasa itu sendiri tidak terhindar dari luka-luka karena banyaknya musuh. Bagaimanapun juga para pengawal istana itu bukan bocah-bocah kemarin sore yang baru pandai bermain perang-perangan, namun jagoan-jagoan tangguh yang sudah ditempa oleh gelanggang adu nyawa berpuluh-puluh kali. Akhirnya terlihat Hang Taipa dan Hou Sehiong sedang menghadapi kepungan musuh. Dengan saling membelakangi. Mereka berdua nampak kepayahan, terutama Hou Sehiong yang imunya tidak setinggi Hang Taipa. Bahkan Hiang Chu Hawe Elyong Pang itu pundak dan pahanya sudah berlumuran darah, namun masih bertahan dengan gigihnya dengan senjata pipa tembakaunya.